Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian Video ini kita membahas kisih-kisih soal seleksi P3K untuk jabatan penata layanan operasional Jadi jabatan penata layanan, operator layanan dan pengelola layanan Tentu kisih-kisih soalnya atau materinya tidak terlalu beda ya Karena menyangkut atau terkait dengan layanan operasional Jadi persoalan penata, operator dan pengelola itu dibedakan dari kualifikasi pendidikan dari pelamar atau dari honorer Bagi honorer yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana S1 itu bisa melamar pada jabatan penata layanan operasional Dan bagi honorer yang memiliki ijazah SMA sederajat maka akan bisa melamar pada formasi jabatan operator layanan operasional Kemudian rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan materi-materi soal serta kisih-kisih soal Untuk seluruh formasi jabatan apakah itu layanan operasional, administrasi perkantoran, pengelola terantibum Analisis kebijakan, pustakawan, bidan itu bisa mendapatkannya dengan menghubungi admin WA kami Menghubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini Jadi rekan-rekan bisa mendapatkan soal-soal terbaru atau kisih-kisih soal seleksi SKD tahun 2024 Sesuai dengan peraturan terbaru Baik, kita lanjut saja untuk soal pertama Soal pertama yang mana yang belum kita bahas Ini soal nomor 8 ya Soal nomor 8 Soal pertanyaannya adalah Nanti setelah saya bacakan pertanyaannya rekan-rekan bisa menjawab pertanyaannya ini Dengan menuliskan nomor 8 ini jawabannya apa Saya bacakan teknik apa yang digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu A. Teknik pengersipan B. Teknik penyusunan agenda C. Teknik manajemen waktu D. Teknik pengelolaan dokumen E. Teknik komunikasi Silahkan rekan-rekan kira-kira jawabannya apa Tuliskan di kolom komentar video ini Baik Kita bahas teknik apa yang digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu Kita lihat di sini teknik pengersipan tentu bukan ya Teknik pengersipan ini tentu bukan Karena ini adalah pengersipan berarti ini adalah teknik untuk mengatur arsip Kemudian menyusun agenda Agenda di sini ada agenda berarti ini adalah teknik untuk menyusun agenda kantor Teknik manajemen waktu kemungkinan iya Oleh karena memang manajemen waktu Karena di sini mengatur jadwal dan waktu berarti terkait dengan manajemen waktu Kemudian teknik pengelolaan dokumen Tentu ini tidak terkait dengan jadwal dan waktu Sehingga ini kita eliminasi Teknik komunikasi ini tidak terkait dengan jadwal dan waktu Sehingga jawabannya pada pertanyaan menu delapan ini adalah Teknik yang dapat digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu adalah teknik manajemen waktu Jadi itu untuk jawaban soal nomor delapan ini Nah di sini kita lihat ada pembahasannya teknik manajemen waktu itu digunakan untuk mengatur jadwal dan waktu memastikan bahwa semua tugas dan kegiatan diselesaikan secara efisien Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Apa alat bantu yang umum digunakan di dalam manajemen waktu A. Kalender dan aplikasi manajemen waktu B. Mesin fotokopi Proyektor, papan tulis, atau kalkulator Silahkan dijawab ini persoalan yang gampang Kira-kira jawabannya apa rekan-rekan Silahkan mulai dari sekarang tuliskan jawaban rekan-rekan di kolom komentar video ini Baik, sudah kita jawab Alat bantu yang digunakan di dalam manajemen waktu A. Kalender dan aplikasi manajemen waktu ini bisa saja Kemudian B. Mesin fotokopi Tentu bukan Proyektor Bukan Papan tulis Bukan Kalkulator Bukan Jadi jawabannya adalah A Alat bantu yang dimumumkan di dalam manajemen waktu adalah Kalender aplikasi dan manajemen waktu Demikian Kita lanjut ke Disini ada penjelasannya Rekam-rekan Jawabannya A Pembahasannya adalah Kalender dan aplikasi manajemen waktu adalah Alat yang diumum digunakan untuk membantu Mengatur jadwal Mengingatkan tenggat waktu Dan mengelola waktu lebih efektif Selanjutnya kita Jawab Pertanyaan nomor